Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, dua oknu polisi dan TNI dan seorang warga sipil ditangkap petugas kereta api bersama warga saat melakukan aksi pencurian rel kereta api di Desa Ledong Barat, Kecamatan Ailedong, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Sabtu lalu. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku lain yang berhasil kabur. Penyelidikan reskrim Polsek Pulau Raja mengamankan satu unit truk yang mengangkut barang curian berupa rel kereta api di Desa Ledong Barat, Kecamatan Ailedong, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Sabtu lalu. Tidak hanya truk, pelaku pencurian juga turun diamankan dan dibawa ke Mapolres Asahan. Kapolres Asahan, AKBP Roman Semaradana Elhaj, mengatakan dua dari tiga yang diamankan merupakan anggota polisi dari Polsek Kuala Hulu. Dan Koramil Kodim Labuan Batu, yakni Aibtu DP, 47 tahun, dan Serda S, 31 tahun. Pelaku ditangkap petugas rel kereta api bersama warga saat beraksi. Ada sembilan orang yang beraksi namun hanya tiga yang berhasil ditangkap. Dari lokasi petugas mengamankan barang bukti sebanyak 17 potongan rel kereta api yang sudah dibuat dalam truk. Jadi berdasarkan hasil penyidikan bahwa yang terlibat dalam kasus pencurian ini ada sembilan orang. Sembilan orang kemarin yang tertangkap itu ada empat orang. Ada empat orang namun diantara yang tertangkap ini satunya tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti dikarenakan memang tidak ada peran dan tidak tahu keikut sertaannya itu untuk apa. Kemudian berarti yang tertangkap adalah tiga orang dan enam lagi masih DPO. Masih dilakukan pencarian terhadap pelaku daripada penjurian rel tersebut. Hingga kini pelaku yang merupakan oknum polisi dan warga sipil ditahan di Mapo Res Asahan. Sedangkan anggota TNI diserahkan ke Denpom Kisaran, guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Pada Pratama melaporkan dari Asahan untuk EFarina TV. Terima kasih telah menonton!